Intro Meskipun 15 tenaga kesehatan terpapar COVID-19, pelayanan umum di Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon, Kabupaten Aceh Tengah tetap normal. 1 dari 15 tenaga kesehatan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Pelayanan di instalasi gawat darurat dan poliklinik atau pelayanan berobat jalan tetap buka. Bahkan pasien yang menunggu giliran mendapatkan pelayanan tampak seperti biasa. Bedanya, kini mereka mengenakan masker. Pemandangan serupa juga tampak pada pelayanan poli bedah anak. Sejumlah keluarga pasien rela menunggu mendapatkan pengobatan di tengah belasan tenaga kesehatan menjalani isolasi mandiri. Hanya ruang operasi saja yang sudah ditutup. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 bersama pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus mengevaluasi. Mereka menilai Rumah Sakit Umum Daerah masih bisa melayani pengobatan, seraya screening terhadap tenaga kesehatannya setiap hari. Jurubicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Aceh Tengah, Yuna Sri, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan. Dari perkembangan tersebut akan disimpulkan apakah rumah sakit ditutup sementara atau tetap buka dengan layanan yang terbatas. Setelah kita melakukan hasil evaluasi, ini belum layak untuk ditutup. Kecuali nanti hasil screening kita yang terus setiap hari kita lakukan screening kepada petugas kesehatan apakah ini terus meningkat atau tidak, tentunya ini juga jadi pertimbangan nantinya apakah nanti ditutup atau tidak. Tapi sampai di masa sekarang ini, dengan melihat situasi sekarang ini, belum layak untuk ditutup rumah sakit umum daerah. Dari 15 tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif COVID-19, terdiri dari 4 orang dokter, 5 perawat, 4 analis, dan 2 bidan. Seorang analis berinisial R meninggal dunia beberapa waktu lalu. Sejauh ini, sejumlah tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 dilakukan isolasi dan perawatan di rumah sakit umum daerah Datu Beru, Takengon, Aceh Tengah. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Tengah. Terima kasih telah menonton!